Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayiparina dengan NIM 2020-20-6055. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang polinomial Chebyshev. Saya share screen terlebih dahulu untuk materinya. Nah, untuk mencari nilai interpolasi polinomial Chebyshev, langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada empat, yang pertama mencari nilai F, X, K, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu nilai titik Chebyshev-nya. Jika X, K-nya itu cos 2K tambah 1 per 2NP, untuk K-nya 0, 1 sampai N. Selanjutnya nilai F, X, K-nya itu tergantung pada soal. Misal, F, X, K-nya 9E pangkat K untuk K, 0, 1, 2. Maka, misalkan n-nya itu berderajat 2, maka K-nya itu 0, 1, 2. Akan dicari X0, X1, dan X2. Yang artinya ada tiga titik. Selanjutnya, mencari nilai CK dengan memanfaatkan teorema aproksimasi Chebyshev di mana 1 per N tambah 1 sama dengan K sama dengan 0 sampai N, yaitu untuk F, X, K-nya untuk J sama dengan 0. Selanjutnya, 2 per N tambah 1, sigma K sama dengan 0 sampai N, F, X, K dikali T1, X, K untuk J, 1, 2, 3 sampai N. Yang ketiga, definisikan terlebih dahulu T, X, K-nya, menggunakan relasi reklusif atau representasi trigonometri. Dan yang terakhir yaitu memasukkan semua nilai yang didapat ke dalam humus P, N, X sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, C, K, T, K, C, K dikali T, K, X sama dengan C0 dikali T, 0, X, ditambah C1 dikali T1, X, ditambah sampai dengan C, N dikali T, N, X. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal di Excel yang sudah saya kerjakan. Di sini ada soal, carilah interpolasi polinomialnya jika diberikan polinomial pendekatan berderajat 3, yaitu N-nya sama dengan 3. Untuk F, X, E pangkat 2X pada selang min 1,1 yang dibentuk dari polinomial Chebyshev dengan titik interpolasi Chebyshev, X, K sama dengan cos 5 ditambah 2K per 8 dikali P. Untuk K-nya yaitu 0, 1, 2, 3. Kita buat dulu diketahuinya, karena K-nya itu 0, 1, 2, 3, jadi jumlah K ada 4. Seperti ini. Langsung kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, A nilai F, X, K. Karena K-nya dari 4, di sini kita buat 1, 2, 3, 4. Di mana K-nya itu 0, 1, 2, dan 3. Masukkan nilai 0, 1, 2, 3 tadi ke dalam fungsi cos 5 ditambah 2X per 8 dikali P. Nah, kita masukkan, untuk X0-nya didapat 5 per 8 dikali P, X1-nya 7 per 8 dikali P, dan X2-nya 9 per 8 dikali P. Yang terakhir, X3-nya itu 11 per 8 dikali P. Nah, untuk mencari nilai ini, kita ketahui bahwa P-nya itu 180, maka 5 per 8 P-nya itu 112 per 5. Ini 7 per 8 P, 9 per 8 P, dan 11 per 8 P. Selanjutnya, kita cari masing-masing nilai cos-nya. Untuk mencari nilai cos pada Excel, yaitu menggunakan rumus sama dengan cos, radians, dikali yang ingin kita cari tadi. Karena yang ingin kita cari itu ini, cos 5 per 8 P, terletak pada ini, F14. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk 7 per 8 P, 9 per 8 P, dan 11 per 8 P. Ini adalah hasil cos-nya. Kita masukkan ke dalam rumus E pangkat 2 X. Nah, didapat X-nya tadi ini, untuk FX0, E pangkat 2 dikali ini, FX1 dikali ini, sampai ini, FX3. Diperolehlah nilai FX0, FX1, FX2, dan FX3. Untuk memasukkan rumus E pangkat 2 X itu, di Excel menggunakan rumus sama dengan EXP. EXP itu E pangkat. Nah, karena di soal E pangkat 2 X, maka EXP dikali 2 dikali X. Nah, karena ada 4 titik, maka E pangkat 2 X pangkatnya itu, total dari ini, yang FX tadi, dari 4 titik. Selanjutnya, yang kedua, nilai CK. Nah, ini adalah rumus untuk C0, yaitu C0 sama dengan 1 per N tambah 1, sigma K sama dengan 0 sampai N, F dikali XK. Yang XK tadi, sudah kita peroleh, yaitu ini. Jadi, C0-nya itu hasilnya ini. Selanjutnya, untuk C1, kita masukkan rumus 2 ditambah 3 tambah 1, sigma X sama dengan, sigma K sama dengan 0 sampai N, FXK dikali T1 XK. Untuk C1 ini, menggunakan rumusnya itu ini. Setengah dikali E pangkat 2 X 0, dikali cos 5 per 8 P, ditambah E dikali 2 X 1, dikali cos 7 per 8 P, ditambah E pangkat 2 X 0. 2 X 2, cos 9 per 8 P, ditambah E pangkat 2 X pangkat 2 E, dikali E pangkat 2 X 3, dikali cos 11 per 8 P. Nah, kita cari dulu nilai dari masing-masing P-nya, 5 per 8 P, ini 5 per 8, dikali 180. Hasilnya ini untuk nilai cos-nya, dan ini untuk perkaliannya, perkalian dari E pangkat X 0-nya. Nah, jadi untuk C1 diperoleh ini, min 0,193359328. Selanjutnya untuk C2-nya, bedanya dengan C1 tadi, kalau C2 ini menggunakan 2 P. Sama seperti tadi, kita cari dulu nilainya jika dikalikan dengan 2 P. Ini nilai cos-nya, dan ini nilai fungsi E pangkat 2 X. Untuk C2 diperoleh ini, 2,73659774, menggunakan perkalian di Excel. Selanjutnya, C3, C3 menggunakan 3 P. Seperti ini, sudah dicari juga nilai dari masing-masingnya jika dikalikan 3 P. Untuk nilai cos-nya, dan juga nilai fungsi E pangkat 2 X. C3 diperoleh 5, ini, 684, 5, 4, 4, 4, 4, 8, 4. Selanjutnya, untuk langkah-langkah yang ketiga, definisikan terlebih dahulu T dan X. Jika T0 X, maka cos 0, sama dengan 1. Jika T1 X, maka cos theta, sama dengan X. Dan TK X, sama dengan 2 X, TK-1 X, min TK-2 X. Jika T2, maka 2 X T1 X, min T0 X, sama dengan 2 X dikali X-1. Menjadi 2 X kuadrat min 1. Dan yang terakhir, T3 X, yaitu 2 X T2 X, min T1 X, sama dengan 2 dikali 2 X kuadrat min 1, min X, sama dengan 4 X pangkat 3, min 3 X. Nah, yang terakhir yaitu, masukkan semua nilai yang didapat ke dalam rumus. Karena tadi n-nya sama dengan 3, maka rumusnya yaitu P3 X sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 3, CK dikali TK X sama dengan C0 dikali T0 X ditambah C1 dikali T1 X ditambah C2 dikali T2 X dan C3 dikali T3 X. Nah, untuk ini sudah saya masukkan rumusnya, untuk C0, C1, C2, dan C3 dikali T0, T1, T2, dan T3. Ini untuk catatan perhitungan di Excel-nya. Nah, jika pernyataan untuk T0, T1, T2, dan T3 diganti ke dalam persamaan, maka diperoleh ini. P3 X-nya itu 0,195085772, dikurang 0,193359328X ditambah 5,473195488X pangkat 2, dikurang 2,73659744 ditambah 22,73817794X pangkat 3, dikurang 17,05363345X. Nah, kita susun, sehingga menjadi, kita susun dan kita jumlahkan. ini dengan ini karena tidak punya X, selanjutnya X dengan yang X dan X2 dengan X3-nya ini kita tulis biasa. Jadinya penyelesaian untuk P3 X-nya itu min 2,541511972 ditambah 17,24699278X ditambah untuk yang ini pangkat X2-nya dan yang ini pangkat X3-nya. Jadi, inilah penyelesaian untuk soal yang saya kerjakan, yaitu ini, FX sama dengan E pangkat 2X untuk derajatnya itu 3 dengan K-nya 0,1,2,3 pada XK sama dengan cos 5 ditambah 2K per 8 dikali P. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.